Kita dengarkan cerita Timon Mas, cerita anak dari Jawa Tengah Pada zaman dulu kalah, hiduplah sepasang suami istri Mereka adalah petani yang tinggal di sebuah desa dekat butang Mereka hidup bahagia Sayangnya mereka belum dikaruniai seorang anak Setiap hari mereka berdoa kepada yang maha kuasa Agar segera dikaruniai seorang anak Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka Raksasa itu kemudian memberi sebuah biji mentimun Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan Kata raksasa Terima kasih raksasa, kata suami istri itu Tetapi ada syaratnya Pada saat usianya 17 tahun, kalian harus serahkan anak itu kepadaku Saud raksasa Tanpa pikir panjang, mereka segera menerima biji itu Dan menyatujurnya Suami istri itu kemudian menanam biji mentimun itu Setiap hari, mereka merawatnya dengan baik Beberapa bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun yang berwarna keemasan Buah mentimun itu semakin lama, semakin besar dan berat Ketika masak, mereka memetiknya Dengan hati-hati, buah itu pun mereka potong Betapa terkejutnya mereka Karena di dalam mentimun itu ada seorang anak bayi perempuan yang cantik dan lucu Tahun demi tahun berlalu, timun emas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan lucu Kedua orang tuanya sangat bangga padanya Tapi, mereka juga takut Karena pada usia 17, mereka harus menyerahkan timun emas kepada raksasa Sesuai dengan perjanjian mereka Ketika timun emas berumur 17 tahun, si raksasa datang Pak Tani berkata Tunggulah sebentar Timun emas sedang bermain Istriku akan memanggilnya Lalu ia segera menemui anaknya Anakku, ambillah ini Kata Pak Tani sambil menyerahkan sebuah kantong kayu Ini akan menolongmu melawan si raksasa Sekarang, larilah secepat mungkin Timun emas pun segera melarikan diri Raksasa segera berlari mengejar timun emas Raksasa semakin dekat Timun emas segera mengambil segenggam garam dari kantong kainnya Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa Tiba-tiba muncullah sebuah laut di depan raksasa Dia terpaksa berenang dengan susah payah Timun emas berlari mengejar timun emas Timun emas berlari lagi Tapi kemudian raksasa berhasil mendekatinya Timun emas kembali mengambil benda ajaib dari kantongnya Dan dilemparkannya ke arah raksasa Seketika muncullah pohon dengan ranting Dan duri-duri tajam menghalangi si raksasa Raksasa berteriak kesakitan Tapi raksasa itu sungguh kuat Dan terus mengejar timun emas Maka timun emas pun mengeluarkan benda ajaibnya yang ketiga Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib Seketika itu pula Tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas Sampai akhirnya Timun emas melemparkan benda ajaib terakhirnya Yaitu segenggam terasi udang Yang berubah menjadi danau lumpur yang sangat luas Raksasa itu akhirnya terjarembab di danau lumpur itu Dan tak bisa lolos lagi Timun emas selamat dari kejaran raksasa Timun emas pun kembali ke rumah orang tuanya Ayah dan ibunya sangat senang melihat timun emas berhasil selamat Sejak saat itu Mereka hidup bahagia bersama-sama Sudah dulu ya cerita timun emasnya Jumpa lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati